Beberapa waktu lalu, masyarakat kembali dihebohkan dengan berita tertangkapnya seorang mucikari papan atas penyedia prostitusi artis. Pengakuannya, ada sekitar 200 wanita yang bisa disediakan dari kalangan artis sampai mahasiswi. Wanita-wanita itu ditawarkan dengan kisaran 20 hingga 200 juta untuk sekali kencan. Selain berita tadi, akhir-akhir ini berita tentang prostitusi banyak menghiasi media masa, baik karena keterkaitannya dengan pembunuhan, perdagangan manusia, atau perbuatan kriminal lainnya. Kasus-kasus seperti ini biasanya bagaikan fenomena gunung es yang tidak terungkap di bawah permukaan jauh lebih banyak. Inilah pertanda bahaya bagi kita semua, bahwa masyarakat kita sudah demikian parah dihinggapi penyakit hedonisme. Prostitusi bukan lagi karena kebutuhan ekonomi, tapi lebih kepada kesenangan gaya dunia. Mobil mewah, rumah megah, perhiasan mahal, gadget canggih, memang tampak mempesona dan menggoda siapapun untuk memilikinya. Mereka menyangka semua itu dapat mengangkat derajat mereka di tengah masyarakat, membuat mereka merasa berharga. Bahkan, pamer rekening miliaran di depan televisi seolah menjadi kebanggaan. Gaya hidup mahal, biaya tinggi, membuat mereka yang lemah iman, melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan besar. Tak peduli lagi dosa, tak peduli lagi maksiat, tak penting merugikan dan menyakiti orang lain. Uang Bagi masyarakat yang percaya budaya klinik, bisa jadi bukan korupsi atau melacurkan diri secara terbuka seperti sederet politisi di ibu kota. Mereka memilih sembunyi-sembunyi walau caranya juga salah, yaitu lewat pesugihan. Melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat, tanpa kesabaran dan kerja keras. Inilah salah satu pesugihan yang dikenal masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bapi Ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemirsa Trans 7, Hazana, Ensiklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pesugihan Berasal dari kata sugih yang artinya kaya. Pesugihan identik dengan cara-cara mendapatkan kekayaan dengan ritual klinik, bahkan beberapa disertai tumbal. Bapi Ngepet Satu jenis pesugihan yang cukup populer karena keunikan namanya adalah Bapi Ngepet. Bapi Ngepet merupakan sebutan untuk babi jadi-jadian yang biasanya digunakan sebagai media untuk mencuri uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Bapi Ngepet ini bukan mitos atau legenda. Ia nyata adanya dan melibatkan ilmu sihir. Persekutuan jahat dengan setan dari golongan jin. Menurut Islam, sihir memang nyata adanya. Mulai dari yang mengelabui pandangan mata hingga yang membuat sakit dan membunuh orang lain. Tentang tukang sihir ini, Allah Ta'ala menyebutnya dalam surat Al-Falaq ayat 4. Allah memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Ini menunjukkan pengaruh sihir itu ada dan nyata. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Al-Quran surah Al-Falaq ayat 4. Nyatanya, pengaruh sihir juga ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ketika Allah bercerita tentang harut dan marut yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka mereka mempelajari dari kedua malekat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dari istrinya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Pesugihan babi nyepet berawal, konon dari kepercayaan bahwa ada sejenis siluman babi yang bisa mengabulkan permintaan akan harta. Beberapa daerah di Indonesia seperti daerah Yogyakarta, Gunung Kawi, dan beberapa daerah lainnya dikenal sebagai tempat untuk bertemu dengan siluman babi tersebut. Dan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum bisa menjadi babi nyepet. Mereka yang berniat melakukan pesugihan babi nyepet akan mendatangi dukun dengan kealian khusus untuk pesugihan ini. Setelah dilakukan kesepakatan dan disetujui tumbal yang diberikan, maka sang dukun biasanya akan melakukan pertapaan dan ritual. Tumbalnya biasanya adalah pengorbanan nyawa yang berasal dari orang yang mereka cintai. Bisa anak, orang tua, atau saudara di sekitar yang memiliki hubungan darah. Berikutnya, ketika akan melakukan praktek pesugihan, orang tersebut akan menyerahkan jiwa dan raganya pada setan. Ia akan ditransformasi sehingga bisa menampakkan dirinya seperti babi dalam pandangan orang lain dalam jangka waktu tertentu. Ilmu sihir yang merubah pandangan manusia terhadap sesuatu memang ada dan pernah dilakukan oleh para penyihir di zaman Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa AS. Mereka menyihir tali dan tongkat yang dimilikinya sehingga tampak bagaikan ular yang merayap. Allah Ta'ala berfirman, Berkata Musa, Silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Al-Quran Surah Toha ayat 66 Konon Dalam ritualnya setelah berhasil melakukan transformasi maka dilanjutkan dengan langkah aksi yang mesti dilakukan minimal oleh dua orang. Si pelaku pertama harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya dan secara ajaib si pelaku lalu berubah menjadi babi. Inilah sosok siluman babi yang akan menjalankan aksinya. Umumnya dilakukan oleh kaum lelaki meski terkadang ada juga perempuan yang nekat. Sementara orang kedua menyiapkan wadah berisi air yang di tengah-tengahnya diletakkan lilin yang menyala. Orang kedua ini harus menjaga lilin agar api tidak padam. Apabila api lilin sudah mulai goyang atau berubah warnanya artinya orang yang menjadi babi berada dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Dan konon otomatis si pelaku juga akan hilang dan berada di tempat aman. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekan tubuhnya di pintu lemari atau dinding rumah yang menjadi target buruan. Jika misinya sukses sang pelaku akan melepas jubah hitamnya dan kembali lagi menjadi manusia. Sementara harta buruan yang diambil akan berada di dalam jubah hitam yang baru dilepasnya. Namun kalau si penjaga lilin tidak selalu waspada dalam memperhatikan nyala api di lilin bisa membahayakan pelaku pesugihan. Si babi akan mudah tertangkap oleh warga yang berjaga malam dan seringkali berujung pada kematian. Cerita tentang babi ngepet yang tertangkap seringkali menghebohkan warga kampung. Meskipun babi yang ditangkap itu tidak dapat dipastikan apakah babi ngepet atau bukan. Meski sihir itu ada dan pengaruhnya nyata tapi tidaklah mudah mengatakan dan menuduh seseorang sebagai pelaku babi ngepet. Apalagi sembarangan mengumbar tuduhan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Maka jelas hal ini tidak dibenarkan. Tentang babi ngepet yang pernah menghiasi pemberitaan media meskipun tetap saja susah untuk membuktikan kebenarannya. Seperti yang terjadi di desa Andalik, Rejo, Semarang seekor babi hutan yang diduga sebagai babi jadi-jadian ditangkap warga. Penangkapan babi hutan yang kerap mendekati pemukiman warga ini berawal adanya laporan banyaknya warga yang kehilangan uang. Fenomena babi ngepet atau babi jadi-jadian tak hanya dialami warga Semarang saja. Warga kampung Palalangon, desa Kertasari, kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat juga digegerkan dengan penangkapan babi hutan yang tak biasa. Babi hutan yang berhasil ditangkap warga ini sangat berbeda dengan babi hutan pada umumnya. Babi ini dapat mengeluarkan air mata dan bisa menengok ke kanan dan ke kiri seperti layaknya manusia. Penangkapan babi hutan jadi-jadian ini berawal di saat warga melihat seekor babi hutan yang berkeliaran di kebun dan sering mendekati pemukiman warga. Dan seperti halnya di Semarang, warga desa Kertasari pun banyak mengalami kehilangan barang berharga mereka. Selain di Cianjur, seorang ustaz yang juga merupakan warga desa Tegal Agung kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengaku berhasil menangkap babi ngepet dengan melakukan ritual terlebih dahulu di masjid setempat. Setelah tertangkap, hewan jadi-jadian ini dimasukkan ke dalam botol kaca yang dibungkus kain dan bunga. Penangkapan babi ngepet ini berdasarkan laporan warga yang sering kehilangan uang mereka secara misterius. Penangkapan hewan jadi-jadian ini pun menyebar luas menyebabkan warga berjubel untuk melihat babi mistis yang konon merupakan jelmaan manusia ini. Kisah lain pun terjadi di desa Manis Kidul, kecamatan Jalaksana, Cirebon, Jawa Barat. Penangkapan seekor babi betina yang dicurigai sebagai babi ngepet atau babi jadi-jadian oleh warga karena warga mencurigai babi ini memiliki ciri fisik yang berbeda pada babi hutan pada umumnya. Keanehan lain, babi ini terlihat jinak meski bersebelahan dengan seekor anjing. Geger babi siluman alias babi ngepet pun menggemparkan warga kelurahan Muncung ke Ronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Babi yang diduga jadi-jadian ini ditangkap di hajatan warga. Penangkapan babi yang beraroma mistis ini menyita perhatian mengalahkan pesta hajatan itu sendiri. Penangkapan babi ini sangatlah mengherankan warga setempat. Dan, banyak warga setempat mengaitkan penangkapan babi jadi-jadian ini dengan aksi menguras harta dan kekayaan warga. Melihat praktek yang terjadi pada pesugihan babi ngepet, dapat kita katakan, bahwa ia merupakan salah satu jenis sihir. Sihir memang sangat beragam bentuk dan jenisnya. Meski sudah ada peringatan dari Al-Quran, hadith, dan para ulama akan bahaya sihir, tapi tetap saja, praktek sihir dan perdukunan tak pernah sepi peminat. Mulai dari rakyat jelata, artis, pengusaha, pejabat, dan politisi. Pesugihan seperti babi ngepet ini juga bisa mencerumuskan pelakunya dalam perbuatan syirik karena meyakini ada yang memiliki kekuatan atau dapat memberi manfaat dan mudorot selain Allah Ta'ala. Dalam akidah Islam, hanya Allah yang maha berkuasa atas segala apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya Allah yang kita sembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada orang mati agar diberi kekayaan tanpa susah payah berusaha termasuk pesugihan. Biasanya, dalam pesugihan tersebut tidak lepas dari praktek sihir, perdukunan, jimat, mantra, dan jampi-jampi. Rasulullah SAW melarang kesemuanya itu sebagaimana sabdanya. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah syirik. Hadith Riwayat Ahmad Sihir dapat diibaratkan seperti sebuah alat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Para penghamba sihir sering berdalih bahwa sihir dapat digunakan untuk kebaikan, untuk membela yang lemah seperti di film dan sinetron yang mengidolakan tukang sihir. Dalam ajaran Islam, sihir ibarat alkohol. Mau digunakan untuk tujuan apapun, jenis apapun, merek apapun, tetap saja terlarang. Bahkan ancaman terhadap orang yang berinteraksi dengan sihir dan perdukunan tidak main-main. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. Hadith Riwayat Abu Daud Berdasarkan hukumnya menurut syariat Islam, sihir dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sihir yang dilakukan dengan perantara setan, jin. Sihir jenis ini menggunakan ritual-ritual yang aneh seperti harus menyembah pada leluhur atau menghamba terhadap setan, menginjak mushaf al-Quran, melecehkan asma'ul husna, atau menyerahkan tumbal-tumbal. Pelaku sihir jenis ini terjerumus dalam perbuatan kekafiran yang dapat mengakibatkan syahadatnya menjadi batal. Dan pesugihan babi ngepet sepertinya termasuk dalam kategori sihir jenis ini. Yang kedua, sihir dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu yang tidak sampai berinteraksi dengan setan jin. Kalaupun ada interaksi, tapi tidak sampai melakukan perbuatan syirik dan kekafiran. Sihir jenis ini digolongkan dalam perbuatan fasik yang dapat menjerumuskan pelakunya dalam dosa besar. Tentu, dalam menjatuhkan fonis entah itu sesat, kafir, ataupun murtad tidak dapat dilakukan secara gegabah. Harus dibuktikan secara meyakinkan praktek sihir yang dilakukannya. Serahkan pada hukum dan ulama. Jangan sampai masyarakat main hakim sendiri sebelum dibuktikan perbuatannya. Walaupun dalam pandangan ajaran Islam tindakan sihir adalah dosa besar dan perbuatan yang dilarang, apalagi jika digunakan untuk menyakiti dan mencelakai orang lain, para pelaku sihir semacam ini dapat dipidana. Bahkan, Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum mati penyihir yang meresahkan masyarakat. Untuk menjaga masyarakat dari bahaya perbuatan tersebut, sudah semestinya negara menghadirkan undang-undang yang melindungi warga masyarakat dari bahaya ilmu sihir. Ini juga mencegah agar tidak terjadi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ungkapan ini juga berlaku dalam membentingi diri dari gangguan sihir. Berikut, kiat-kiat agar kita dijauhkan dari gangguan sihir, termasuk dari kejahatan babi ngepet. Pertama, senantiasa menjaga keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik itu ibadah ritual yang tata cara pelaksananya telah ditentukan atau ibadah sosial yang menimbulkan efek baik bagi sekitar. Ikhlas adalah benteng kokoh yang akan melindungi setiap jiwa muslim dari gangguan setan. Apapun bentuknya, Allah Ta'ala berfirman, Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa Aku sesat, pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas diantara mereka. Allah berfirman, Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Akulah menjaganya. Sesungguhnya, hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 hingga 42 Kedua, memperbanyak wirid berupa doa dan zikir serta mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala terutama pada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W. seperti selesai solat lima waktu setiap pagi, sore, dan menjelang tidur. Beberapa wirid yang berasal dari Al-Quran yang biasa dibaca oleh Rasulullah S.A.W. dan memiliki khasiat yang luar biasa diantaranya adalah Al-Fatihah Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 kemudian dilanjutkan dengan ayat 255 atau yang biasa kita kenal dengan ayat kursi. Membaca Surat Al-Ikhlas Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas pada setiap selesai solat lima waktu. Bacalah Surat tersebut sebanyak tiga kali pada pagi hari sesudah solat subuh dan menjelang malam sesudah solat maghrib. Membaca dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah yaitu ayat 285 hingga 286 pada permulaan malam dapat juga menjadi proteksi dari gangguan sihir. Ketiga selalu mawas diri, sadar diri, dan konsisten mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya terkait dengan zikir dan doa. Hampir seluruh aktivitas seorang mu'min dilingkupi oleh zikir dan doa. Jika kita mampu konsisten menjaganya, Insya'Allah ini akan menutup celah setan dan para sekutunya untuk membahayakan kita. Keempat, tidak ada juga salahnya mengenali praktek-praktek yang biasa dilakukan para tukang sihir. Tentu saja, tujuannya agar kita tidak terjebak dalam praktek sihir yang dilakukan. Seringkali berkedok pengobatan alternatif, konsultan spiritual, praktisi paranormal, bahkan berani memakai nama Rukyah Syar'iyah. Karena seringkali masyarakat tertipu oleh penampilan yang ditampilkan oleh para dukun yang mengaku ustaz. Mereka kadang berjubah, memakai peci putih dan berpenampilan necis. Pakaian, panggilan, tampilan, semua bisa menipu. Apalagi buat seorang tukang sihir, urusan tipu-tipu adalah lumrah. Dengan mengenal kebenaran, kita akan tahu kebatilan, sehingga dapat lebih jeli dalam membedakan mana yang penyihir dan mana yang bukan. mengutip buku Waspada Bahaya Sihir karya Dr. Khalid bin Abdul Rahman berikut beberapa ciri yang biasanya dilakukan oleh seorang penyihir ketika mengobati pasiennya. Biasanya, ia akan menanyakan nama pasien beserta nama dari ibu pasien. Dukun atau tukang sihir biasanya juga akan meminta benda-benda pribadi milik pasien, seperti sisir, baju, dan yang lainnya. Seorang dukun terkadang juga meminta binatang dengan rupa yang aneh, seperti ayam hitam. Biasanya binatang ini akan digunakan sebagai tumbal untuk setan dan jinnya. Ada kalanya, seorang penyihir dalam melakukan prakteknya menuliskan tulisan-tulisan aneh, kadang seperti huruf Arab atau di kotak-kotak tertentu. Ini adalah rajah atau jimat sebagai perantara melakukan sihirnya. Atau dia membaca Al-Quran dengan suara nyaring, kemudian dengan agak sedikit berbisik membaca bacaan yang tidak jelas. Ini biasanya bagian dari mantra-nya. Si pasien biasanya dibekali benda-benda tertentu semacam pegangan. Demikian istilahnya, yang sebenarnya adalah jimat. Atau diperintahkan melakukan ritual-ritual yang aneh yang tidak ada syariatnya dan juga tidak ada korelasinya dengan penyakit yang diderita. Pemirsa Hazana sejak memproklamirkan permusuhan kepada Nabi Adam dan keturunannya, Iblis selalu mencari berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Salah satunya dengan iming-iming kekayaan dengan cara yang mudah. Salah satunya yaitu pesugihan melalui babi nyeper. Pesugihan ini termasuk jenis sihir dan pengaruh sihir memang nyata adanya. Dalam Islam, kita telah dibekali dengan perlindungan dari kejahatan setan, jin, dan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari kejahatan setan, jin, dan manusia. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.